Oke guys, ini afternya ya, udah di make up, bundanya udah cantik gitu loh ya Terus kita mau ngobrol-ngobrol nih bun, bunda yang jaga posko ini Saya si dapur, saya si resek-resek ini, gimana bun? Melanjutkan yang tadi kita pembicaraannya tentang Banyuwangi Apa sih yang spesial di Banyuwangi itu bun? Kalau di Banyuwangi itu banyak spesialnya, karena masalah itu mau jalan-jalan ke pantai Destinasi wisatanya bagus gitu ya? Yang terkenal apa di sana bun? Pantai Gerajakan Pantai Gerajakan, keren ya view-nya ya? Iya Terus makanan yang spesial apa? Dan yang paling dikangenin oleh Banyuwangi sendiri apa nih sebagai warga Banyuwangi tentunya? Kalau yang dikangenin itu kalau masalah makanan atau apanya itu? Iya maksudnya suasananya atau gimana ini? Kalau suasananya itu di Banyuwangi indah, secuk Kampung halaman banget ya? Iya, kampung halaman banget sih Kan tanah kelahiran, orang Banyuwangi Kalau makanannya yang paling dikangenin apa? Kalau makanan itu yang dikangenin favoritnya kalau di sana itu Apa ya? Kayak ayam geprek, ayam ikan bakar kayak gitu Oke, oke, oke Terus bagaimana tadi harapannya udah ya? Harapan Banyuwangi sendiri? Iya, udah Harapannya kan semakin maju, jaya dan selalu makmur Apakah yang penari-penari tadi itu banyak yang dari Banyuwangi khususnya sendiri atau Maksudnya ada juga teman-teman yang dari daerah lain atau khusus Banyuwangi aja? Itu tadi kebanyakan orang Banyuwangi Dan juga ada orang yang dari Blitar Blitar, berarti bunda ini tuh kayak disini tuh ngajak teman-teman untuk melestarikan gandrong khusus punya Banyuwangi gitu ya kan? Kesenian, kesenian orang Banyuwangi Sudah berapa tahun ini bun mengelola ini gitu, mengelola kesenian ini? Sekitar satu tahunan Wah, keren banget ini dan sekarang sampai masih eksis loh ya kan? Masih eksis tiap minggu ada acara disini gitu? Iya, tiap minggu ada acara Wah, keren banget, aku juga beberapa kali sih kalau kesini pasti ada teman-teman yang lagi berdandan dan berlatih gitu ya So, next time kalau aku pengen ikut bergabung atau ikut belajar nari boleh nggak ini bun? Boleh, boleh, silahkan Oke, oke, oke Semuanya mau ikut Gratis? Gabung di grup Banyuwangi ini Gratis tanpa bayar Oh, yang penting meluangkan waktu ya bun ya Yang penting meluangkan waktu Kalau hari libur ini kan hari minggu kita kan libur Jadi nggak ada, nggak itu, nggak sia-sia Kalau kita kan melastirikan budaya-budaya kita Oh, selain dari gendrong sendiri, apakah disini juga ada kayak apa ya? Kayak apa? Kalau kesenian banyak sih disini Kayak reo, penorokho itu Reo dari penorokho, terus juga lumping Itu banyak kesenian disini Juga dimainkan disini Diberi wadah tempat untuk berlatih disini gitu Wah, keren banget Dan disupport kostum dari segala macam Sampai makanan pun juga disediain guys Ini keren banget ini Persatuan dan kesatuannya dan kekompakannya Terutama solidnya itu loh mereka Pokoknya menyatukan hati mereka Waktu mereka kan nggak gampang ya bun ya Maksudnya kan tiap orang kan berbeda-beda gitu Ada yang kerja ini, ada yang sibuk ini Tapi wah, keren banget hari ini mereka kumpul jadi satu Kita kan jadi apa ya Terhari juga Teman kita kan yang mana yang mau ikut bergembung Silahkan kalau ada waktu Kita kan hari hibur kan cari happy Apresiasi banget Dan ini setelah next ini bikin video itu Nanti ditayangin kapan bun Ditayangin apakah ada channel tersediri nanti Ada, ada Nanti aku Anggap 19 nanti ada lagi Jum, dari itu Semburu gandrung-gandrung dari Indonesia Oh, berarti Persatuan Gandrung Indonesia Yang dari Banyuwangi Yang berada di tempat-tempat Daerah-daerah tertentu gitu Ada di Jakarta Di Bali Dan di Pokoknya tersebar gitu Keren banget ini Nanti next ditunggu ya pokoknya Kalau ada linknya Youtube Nanti aku dibagi tau Aku akan share Oke, terima kasih Sukses selalu Dan bangga menjadi Putra-putri bangsa Indonesia Khususnya Banyuwangi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makasih bun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Terima kasih.